Perdana bikin klepon, jajanan khas pasar Yuk langsung aja ke cara bikinnya Bahan-bahannya disini ada tepung beras ketan, tepung beras biasa, kelapa parut, air hangat dan juga pasta pandan Ada juga gula merah Pertama-tama untuk kelapa parutnya kita kasih garam dulu Kemudian kita kukus kira-kira sekitar 5 menit aja, gak usah lama-lama Lanjut kita larutin si pasta pandannya ini ke dalam air hangat Kemudian kita campurkan semua tepung beras ketan dan juga tepung beras biasanya Tambahin garam dan kita ulenin sedikit demi sedikit ya Kemudian siapin air hangat di atas kompor Jadi ini tuh cara bikinnya hampir sama kayak kita bikin baso Jadi kita tinggal bentuk aja si kleponnya diisi tengahnya pakai gula, dibulat-bulat terus cemplungin ke air yang hangat Kalau udah banyak si bulatannya itu tinggal kita nyalain kompor Nah kalau udah mengapung itu tandanya dia udah mateng bisa diangkat Terakhir tinggal kita taburin aja kelapa parut Nah ini dia jajanan yang udah lama banget aku pengen bikin Tapi baru kesampaian bikin sekarang Ternyata ini tuh enak banget Rasanya gak terlalu manis, gurih Pokoknya mantep deh